Perum Bulog Sulselbar menyebut ketersediaan beras hingga akhir tahun 2023 mencukupi untuk kebutuhan masyarakat di Sulawesi Selatan. Data ini diperoleh dari hasil evaluasi data yang dilakukan setiap hari. Bulog juga mengadakan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan dan mengendalikan harga. Program bantuan pangan juga disalurkan dalam rentang waktu 3 bulan dari September hingga November tahun ini. Adanya Lino memang banyak berefek terutama kepada produktivitas ya. Jadi saat ini memang dari efek Lino ini ada kecenderungan harga-harga beras, terutama beras itu mulai ada kenaikan. Ya penyebabnya sih salah satunya mungkin produktivitasnya menurun ya. Harga beras mulai naik. Untuk di Sulawesi sendiri memang karena kita daerah sentral produksi, bisa dikatakan juga daerah penyangga untuk beras terutama. Memang ketika daerah lain itu sudah selesai, panenannya banyak yang datang ke wilayah Sulsel. Baik pelaku usaha, pedagang beras, itu semuanya menyebabkan Sulsel. Secara nasional, Bantuan pangan merupa beras 10 kg didistribusikan ke 21 juta keluarga penerima manfaat. Di Sulawesi Selatan, pihaknya mengolokasikan 8.300 ton beras untuk 830 ribu keluarga penerima manfaat. Arief Tirtana, Kompas TV, Makassar, Sulawesi Selatan.